hai oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung di channel Sina Racing Official jangan lupa untuk subscribe like dan tekan komennya agar saya selalu upload video berikutnya ya bosku jadi di kesempatan kali ini saya akan upgrade atau merubah head atau dexel standar MX ini bosku ya jadi saya rubah ke klep besar ya tanpa merubah sudut nah ini bisa dipraktekan buat kawan-kawan ya jika ingin merubah klep atau membesarkan klep sendiri di rumah ya karena ini hanya dikerjakan sendiri tanpa dibawa ke tukang bubut ya bosku jadi untuk diameter klep ini untuk in yang atas dan ek yang bawah bosku untuk ini standar MX-19 ya dan untuk bawah ini eknya 17 ya jadi 19 per 17 ya untuk standar head MX atau fiction ya jadi disini saya akan rubah menggunakan klep atau payung klep BRT ya ini bahannya carbon racing super 5 ini saya rubah berdiameter 2219 ya jadi 2219 jadi untuk innya 22 dan eknya 19 ya untuk standarnya 1917 oke bosku klepnya BRT ini kita ukur dulu bosku ya ini head standar MX bosku ya hanya di porting atau dibesarkan dibesarkan nah untuk ukur-ukurannya ini ada di video lama bosku ya ukur-ukuran perubahan head standar ke klep 2 2019 nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya bosku ya jadi ini untuk seating klepnya ini masih standar bawaan dari motor atau sembahan dealer hanya saya bersarkan tanpa rubah setting jadinya jadinya bosku ya ini untuk klep-innya bosku ya untuk klep-innya 22 ya ini 22 dan klep-innya 19 19 untuk cara perubahan dan ukur-ukurannya ada di video lama bosku ya nanti di link deskripsi jadi begini bosku ini penampakannya sudah saya porting nanti ketika sudah di porting nanti sini kita sekir ya untuk penyekiran ini bisa menggunakan bor ya bagusnya menggunakan cutter itu bos ya khusus bos ya untuk sudut klep ya cuma harganya steamy weird ya bosku jadi bisa menggunakan payung klep bisa beli payung klep FU ya FU yang NPP nggak apa-apa terus disini kita gerinda bosku biar kasar ya baru kita sekir ya atau kita ini gesekan sehingga dia membentuk sudut bagian seatingnya ya sehingga bagian seating sini membentuk sudut ya bosku jadi hanya itu saja bosku jika ada yang kurang paham bisa komen di kolom ya bosku ya Hai jadi disini saya menggunakan klap BRT 2019 dan ini untuk sudutnya masih sudut sudut klapnya masih standar dari dealer ya bosku ya Nah ini untuk menampakannya bosku klap karbon dari BRT ya bosku ya karbon A Oke bosku sekian dari saya semoga bermanfaat jika ada yang salah saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton